Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'ad Assalamualaikum, hai saya dengan Febrian Di video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan prosedur Kita punya suri kasus nih tentang faktor yang tertukar Semoga ini bukan jadi judul sinetron berikutnya di Herbaltum Di sini ada kasus pesanan Siti Nazi A Masuk ke fakturnya Rama 1 Kemudian pesanannya Rama 1 masuk ke fakturnya Siti Nazi A Ini produknya Rama, pesan Habashi Ethiopia 60 mili Kemudian Siti Nazi A Pesan kunyit putih dan kapsul kelor Keduanya saling tertukar Pokok permasalahan di kasus ini ada Pertama di bagian admin sales Ini tidak fokus saat membuat faktor Dan kemungkinan terbesarnya Karena terburu-buru Adanya grab Ini sering kali terjadi Sering kali terjadi dan terulang di Herbaltum Ketika ada grab Datang Kemudian minta Barang atas nama Siti Nazi A Kemudian dibuat faktor Kemudian panik Terburu-buru Maka terjadilah yang Kita tidak inginkan Kemudian Kalaupun terburu-buru Dan sedang tidak fokus Ketika mengikuti prosedur Sekali lagi Kalaupun tidak fokus Ketika mengikuti prosedur Yang sudah kita tetapkan Insya Allah Masalahnya terselesaikan Di antaranya adalah Dengan Melakukan South loud Mengucapkan dengan keras Apa yang sedang dikerjakannya Dengan keras disini Sebatas apa yang didengar Pendengarannya Tanpa mengganggu Rekan kerja di sebelahnya Tidak sampai teriak-teriak Seperti crazy man Oke Yang kedua Dia bisa Cek ulang sebelum print Kemudian Cek ulang setelah print Kemudian Cek ulang ketika Input komutasi cash Pindah window Atau close tab Ini jarang ya Jadi langsung aja Pindah window Atau juga ketika Memproses order berikutnya Nah ini beberapa poin Yang bisa dilakukan Untuk menghindari Kekeliruan Seperti ini Kemudian yang terjadi Seperti ini Rama Harusnya Habashi Ethiopia 60 mili 2 botol Ternyata yang di input Orderannya Sitina Zia Demikian juga Orderannya Sitina Zia Yang masuk Habashi Ethiopia 60 mili 2 botol Harusnya Kunyit dan Kapsul Kelor Ini saling tertukar Jadi Kalau kita rekap ulang Seharusnya yang dilakukan Admin Sales adalah Sebagai berikut Sebetulnya Ini sudah ada di video Tentang Order Processing Tapi kita akan ulangi Agar lebih menguasai Pertama Saya sebagai admin sales Saat ini posisi saya Sebagai admin sales Oke Sekarang kita Proses orderan Seperti biasa Kita copy order numbernya Invoice numbernya Atau Nomor fakturnya Atau nomor transaksinya Apapun itu Yang mengacu kepada Referensi unik Orderan tersebut Dan bisa dicari Ketika ada masalah Kemudian kita copy Alamatnya Kemudian karena Namanya disini Berbeda Berbedaan Nama penerima Dan nama Pemesan Kita pisahkan Dalam Satu baris Menggunakan Tanda Garis miring Seperti ini Dan tidak ada spasi Di antara Tanda Garis miring Seperti ini Kemudian kita Masukkan orderannya Dua kali Habashi Ethiopia Cair Masing-masing 42.500 Dua kali Produk Habashi Ethiopia Cair 60 mili Dan saya tidak akan Membahas tentang Shortcut disini Silahkan cek Di video lainnya Add 42.500 Harganya 42.500 Totalnya 85.000 Kemudian Kurirnya Si cepat Rama Habashi Ethiopia Cair Dua botol 42.500 Oke Ketika sambil Diucapan Seperti ini Ketika ada Masalah Ini sudah ada Di atas Contohnya Ketika dia salah Rama Dua kunyit putih Dua kapsul kelor Rama Loh Salah nih Langsung Pendengaran Lisan Akan mengingatkan Otak yang lagi Blank Sekali lagi Dengan suara Yang bisa didengar Oleh pendengaran Kita Itu akan Mengingatkan Ketika ada Kekeliruan Tanpa kita Sengaja Kita langsung Oh iya Kok ini Barangnya Oke Kita lanjutkan Anggap Ini blank Di sini Kemudian kita Buat Faktur Kita Input Nama Input Keterangan Keterangan dulu F1 Kemudian Masukkan 1% Baru kita Input Nama Karena sudah ada Kita langsung Pilih Kemudian Kode Kase nya DPDF Dan ini Bukan Saat yang tepat Untuk membahas Kenapa Rama 1 Dan Rama Fadirama Ini juga sudah ada Di video sebelumnya Kemudian Kita masukkan Barangnya Habashi Etiopia 60 Mili 2 W Ketika Melakukan F8 Sekali lagi Ketika menekan F8 Kemudian Menginput Total Ketika Diucapkan Dengan Suara Yang Bisa Dengar Pendengaran Sendiri Misalnya Seperti ini Rama 2 Habashi Etiopia 42 500 2 botol Total 85 Oke Nah Ini Sinkron In case Misalnya Di kasus ini Kunyit TN57 Plus Kelor Darushiva Oke Ini Ketika Sedang Meleng Misalnya Ini Ketika Sedang Meleng Rama Kita Input Namanya Masukin Kemudian 2 Habashi Etiopia Cair Kunyit Putih Kelor Eh Salah Ini Harusnya Punya Siti Naziah Bukan Siti Naziah Yang Dimasukin Etiopia Kebalik Oke Kemudian dari gambar Juga bisa mengingatkan Bahwa kita disini Sedang melihat Habashi Etiopia Cair Disini kita Melihat Kunyit Putih Dan Kartun Kelor Berikutnya Ketika Sudah Melakukan Input Barang Sekarang Kita Anggap Kembali Admin Melakukan Kekeliruan Dia melakukan NF8 140 Karena Kerja Kemudian Lupa Procedurnya Kemudian Print Kemudian Dicetak Alamatnya Label Pengirimannya Kemudian Dia Ambil Faktur Dan Label Pengiriman Seperti Ini Sudah Diprint Out Kemudian Sebelum Dia melakukan Staples Seperti Ini Ini Keduanya Masih Terpisah Dia Akan Mencocokkan Mencocokkan Antara Label Dan Faktur Ini label Pengiriman Rama Habashi Tukia 60ml 2 botol Oke Rama Kunyit putih Kok kunyit putih Nah Dia langsung Connect Bahwa apa yang di ucapkan Dan yang didengar Berbeda dengan yang ada di faktur Dia langsung ingat Oh berarti saya keliru tadi Ini harusnya orderan Punya orang lain Atau ini Nggak tahu orderan siapa Misalnya Tapi Kalau dia Nggak cek Langsung dilihat Oke Ini Rama Jalan Haji Asep Rama Jalan Haji Asep Kemudian Dia ambil Staples Dia langsung Staples Dan diberikan Ke Bagian Admin Toko Silahkan Dia missing Di bagian Barang Quantity Di sini juga Missing bagian Barang Dan Quantity Kemudian Ada poin ketika Admin Sales harus melakukan Input data Ke Marketplace Ke mutasi cash Dari marketplace Dimasukkan ke mutasi cash Sesuai marketplace Misalnya Seharusnya seperti ini Rama 42 500 2 botol HWC Ethiopia Total 85 ribu Oke Kemudian Input mutasi DPDF Harusnya kita input Nomor transaksi Kemudian Kemudian kita input Nama Kemudian Kurir Karena Angkos kirimnya tidak ada Maka kita kosongkat Kemudian di input Total 140 ribu Nah Ini keliru Oh Kok 140 Kan 2 haba sih Oh Ternyata disini Yang tertulis Adalah Punyit Dan Kelor Jadi saya tadi Salah bikin faktor Langsung connect lagi Tapi ketika sedang abai Misalnya Dia input Seperti ini Dia masukkan Rama Habashi 2 140 Tapi Dia tidak Menyebutkannya Dia hanya melihat disini Dan tidak disebutkan Paste Dan disini 140 Kalau disebutkan lagi Kunyit Kelor 140 Kok Ini sepertinya Bukan orderan Rama Kok disini 140 Harusnya 85 Dia akan connect Berikutnya Ketika dia akan Melakukan Proses orderan Berikutnya Misalnya Ketika sudah Fakturnya jadi Anggaplah Di bawahnya Ada orderan Lainnya Yaitu Siti Nazia Ini kita anggap Di bawahnya Rama tadi Karena ini Kasusnya sudah terjadi Dan Susunannya tidak sesuai Aslinya Tapi kita Tumpamakan Seolah-olah Di atasnya Orderan Rama Nah Ketika kita mau Klik Terima pesanan Disini ada biasanya Tombolnya Terima pesanan Rama Ini kok gambarnya Habasyifah Habasy Ethiopia Tadi saya bikinnya Kapsule Kelor Dan Kunyit Wah Salah Tapi ketika sedang Abai Rama Terima orderan Slek Orderan berikutnya Siti Nazia Itu akan Membuat Kesalahan ini Terulang Atau ketika Sedang pindah Window Ini sudah Oke Diterima pesanan Biar lihat Orderannya ini Kemudian pindah Ke window Seberikutnya Untuk Pindah ke Marketplace lain Misalnya Di Window lainnya Ini juga akan Terlihat Siti Nazia Kok Tadi Habasy Rama kok Tadi Kelor dan Kunyit Seliru Ini Dia kan mau Pindah nih Dia akan Melihat ini Nah ketika Dia Lihat seperti ini Akan Memberikan Signal Kotak Bahwa tadi Yang dilakukan Adalah Sebuah Kesalahan Oke Next Pokok Permasalahan Berikutnya Adalah Ketika Admin Toko Tidak Melakukan Crosscheck Faktur Faktur dan Label Pengiriman Saat Mengambil Barang Contohnya Seperti Ini Oke Misalnya Si admin Toko Atau Orang yang Mengambilkan Barang Sesuai Dengan Faktur Dia akan Melihat Harusnya Seperti Ini Rama Faldirama Nazir Jalan Haji Asep Kemudian Dicek Rama Jalan Haji Asep Oh iya Sama-sama Rama Dan Haji Asep Kemudian Dicek Lagi Barangnya Habat Soda Minyak Habasi Oh Habasi 60 Milli Jumlahnya Dua botol Barangnya Loh Kok disini Punyit Putih Telor Wah Ini Salah Balikin Ke Bagian Admin Sales Atau Kepada Orang Yang Membuat Faktur Kemudian Kalau Diabai Seperti Ini Dia akan Melihat Rama Jalan Haji Asep Rama Jalan Haji Asep Barangnya Kunyit Putih Dua Galor Dua Oke Ini Barangnya Baik Sekarang Kita Bawa Ke Bagian Packing Nah Dia Abai Di Bagian Produk Di Bawah Ini Tidak Di Cross Check Kembali Dengan Bagian Barang Disini Berikutnya Ini sambil Memastikan Alamat Dan Faktur Sudah Sesuai Jenis Barang Dan Kuantitas Sesuai Ini Bisa Dilakukan Bersamaan Berikutnya Admin Toko Atau Orang Yang Mengambilkan Barang Ini Membawa Barangnya Ke Bagian Packing Kemudian Melakukan Foto Barang Maka Dia Sambil Memastikan Pesanannya Dengan Sesuai Dengan Kurir Tentu Yang Punya Prioritas Diutama Itu Bisa Sambil Crosscheck Faktor Dan Label Pengiriman Contoh Seperti Ini Kita Sudah Punya Barang Yang Akan Disiapkan Untuk Di Packing Ini Barang Kita Sudah Siapkan Kemudian Bagian Admin Packing Sebelum Melakukan Packing Harus Dipastikan Ini Sudah Rest Tempel Kemudian Akan Difoto Terlebih Dahulu Sebelum Dilakukan Packing Nah Ketika Melakukan Foto Sambil Meletakkan Barang Di Bagian Packing Admin Toko Atau Orang Yang Mengambilkan Barang Dan Meletakkannya Di Bagian Packing Dia Akan Memperiksa Ini Kurirnya Apa Oh Si Cepat Berarti Bukan Prioritas Artinya Selain Gojek Grab Atau Kurir Lain Yang Mendapat Prioritas Berarti Sesuai Urutan Aja Nah Ketika Dia Lihat Disini Si Cepat Best Lihat Rama Habashi Kemudian Dibalik Disini Kemudian Difoto Loh Tadi Depannya Habashi Ini Kok Penyat Putih Sama Keller Oke Dia Akan Mengenali Ada Kesalahan Oke Tapi Ketika Abai Misalnya Hanya Dilihat Oh Rama Si Cepat Oke Kemudian Disusun Barangnya Seperti ini Kemudian Dilakukan foto Stek Selesai Itu ketika Abai Sehingga Perlu Ketelitian Di Banyak Poin Sehingga Banyak Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesalahan Kemudian Ketika Dia sudah Melihat Bahwa Rama Orderan Habashi Dia akan Melakukan Posting Foto Seharusnya Dengan Menyertakan Nama Jadi Ketika Dicari Rama Mana Rama Bagian Problem Solving Atau Proses Problem Solving Tracking Problemnya Ada Dimana Menelusuri Kesalahannya Ada Dimana Itu akan Mampus Cepat Kemudian Terakhir Ini jelas Di bagian Admin Packing Ketika Mau Melakukan Packing Dia Memeriksa Kembali Pekerjaan Tim Yang Sebelumnya Apakah Ini benar Rama Untuk Jalan Haji Asep Kemudian Barangnya Oh Habashi Ethiopia 60 min Dua botol Oke Disini Rama Loh Kok kunyit Dan Kelor Dia Mendapati Kesalahan Tapi Ketika Abai Misalnya Oh si cepat Oke Namanya Rama Oke Namanya Rama Sesuai Oke Kemudian Lakukan Packing Nah Ini Luang Terjadinya Kesalahan Itu Kalau Dia Abai Tapi Kalau Dia Benar-benar Memperlihatkan Secara Teliti Dan Hati-hati Tapi Tanpa Mengucapkan Suara Dilihat Misalnya Sedang Galau Oke Taking Itu Ketika Sedang Galau Oke Sekarang Prosedurnya Ketika Dia Tetap Memperhatikan Tapi Sambil Disebutkan Rama Jalan Haji Asep Produknya Habashi Dua botol 60 mili Habashi 60 mili Dua botol Oke Rama Faldirama Jalan Haji Asep Oke Gak masalah Nama barang Punyit putih Kelor Kok Punyit putih Dan Kelor Wah Salah nih Oke Kembaliin Demikian Dan Proses ini Akan Terus Diperbaiki Dan Terus Menerus Dievaluasi Dan Kita Tidak Bosan Untuk Melakukan Revisi Untuk Pekerjaan Dan Performa Yang Lebih Baik Maka Solusi Dari Pokok Permasalahan Di atas Adalah Mengikuti Prosedur Yang Sudah Kita Tetapkan Stay Fokus Walaupun Galau Tapi Mengikuti Prosedur Insyaallah Aman Kemudian Teamwork Teamwork Ini penting Dan ini Seringkali Diremehkan Artinya Setiap Orang Akan sibuk Dengan Pekerjaannya Saya Saja Contoh Jika Team Seles Keliru Maka Team Toko Perlu Recheck Cross Check Double Check Melakukan QC Quality Control Verifikasi Ulang Verifikasi Kembali Pekerjaan Admin Sales Dan Jika Ignore Jika Cuek Jika Tidak Perduli Maka Gagal Teamwork Oke Katakan Ada Dua Orang Atau Dua Bagian Yang Mengalami Failure Kegagalan Dalam Teamwork Sekarang Team Packing Dia harus Recheck Cross Check Melakukan QC Quality Control Verifikasi Kembali Pekerjaannya Admin Toko Benarkah Dia Sudah Memeriksa Kembali Faktur Dan Label Pengiriman Benarkah Dia Sudah Mengambil Barang Sesuai Dengan Faktur Dan Jika Ignore Atau Cuek Maka Kembali Gagal Teamwork Di Herbaltum Dan Saya harapkan Ini adalah Cerita terakhir Tentang Kesalahan Faktur Tertukar Di Herbaltum Amanah Yang besar Dimulai Dari Amanah Amanah Yang kecil Kita Berusaha Sebaik Mungkin Jika Memang Melakukan Kesalahan Akui Kenali Kesalahannya Identifikasi Dari mana Sumbernya Kemudian Cek Kembali Bagaimana Agar Tidak Terulang Kemudian Terapkan Dan Terus Dilakukan Seperti Itu Sampai Kita Benar-benar Terbiasa Melakukan Yang Benar Bukan Sekali lagi Supaya kita Terbiasa Melakukan Yang Benar Bukan Membenarkan Kelakuan Oke Tentu Disini Kita Bisa Saling Menyalahkan Bisa Saling Membela Diri Bisa Saling Mencari Alasan Itu Namanya Membenarkan Kelakuan Yang Yang Benar Adalah Lakukan Yang Benar Jangan Pembenaran Kelakuan Yang Salah Sekian Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Ala Nabi Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima